Teknologi pertanian ini dibutuhkan, diantaranya adalah mesin panen. Ada perbedaan yang mencolok dari kedua mesin panen ini. Mana yang lebih menguntungkan dan cocok dimiliki di wilayah pertanian Anda? Mari kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe dan like supaya mendapatkan informasi terbaru dari Inyong Tani. Sistem pemanenan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Berbagai macam alat tradisional, semi-mekanis atau mekanis dapat digunakan. Ini adalah pemanenan. Pemanenan manual dilakukan dengan tangan. Penggunaan mesin tracer mulai digunakan menggantikan perontokan manual mengingat persyaratan tenaga kerjanya yang tinggi. Pemanenan secara semi-mekanis dilakukan, yaitu pemanenan menggunakan tenaga kerja dengan cara memanen padi dengan sabit bergerigi. Kemudian padi yang sudah dipanen kemudian dimasukkan pada mesin perontok atau biasa kita kenal dengan mesin tracer. Mesin ini dalam pengoperasiannya menggunakan tenaga kerja, setelah padi dirontok kemudian padi dimasukkan ke dalam karung. Jadi dalam penggunaan tracer menggunakan dua grup. Grup yang pertama bertugas memanen padi dengan sabit dan membawa menuju mesin tracer. Grup yang kedua mengoperasikan mesin tracer dan menampung gabah dalam kandi. Mesin yang kedua ini menggabungkan semua proses memotong tanaman, memasukkannya ke dalam mekanisme perontokan, perontokan, pembersihan, dan pemasukan padi ke dalam tangki curah atau langsung ke dalam kantong. Tenaga kerja yang dibutuhkan bisa dua orang, satu sebagai supir dan yang kedua menampung gabah langsung masuk ke kandi. Dalam memilih mesin yang tepat untuk pemanenan padi, maka hal-hal berikut harus dipertimbangkan. 1. Tenaga kerja dengan cara tradisional atau mesin. 2. Harga, biaya perawatan, umur, kinerja, dari setiap mesin. 3. Ukuran petakan lahan. 4. Tinggi malai padi, kemudahan rontok. 5. Tingkat kekeringan dan daya dukung tanah pada saat panen. 6. Cara pengumpulan. Pengeringan, transportasi, perontokan dan pengeringan gabah setelah dipanen. 6. Jangan lupa untuk memilih mesin panen, disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada, dan tetap semangat, jayalah pertanian Indonesia. 7. Nekong ditungguh lalu- ProsekW head cover-down. 11. Tentang kondisi wilayah angkat. 3. Suju wilayah lesa dukungan dan suruh, subscriber prakak payah. 3. Jadi, peruntungan dan pengeringan GOD yang hanya berhasil, untuk dimiliki wilayah base talis.